Yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKK-MK Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Bapak dan Ibu sekalian para peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa atas berkatnya, sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada Forum Nasional Kedua Filantropi Kesehatan, Pendanaan Kesehatan di masa pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat, walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang lesson learn, pengelolaan donasi filantropi pada masa darurat pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini. Agar Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan informasi terkait berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan dalam pelibatan filantropi pada penanggulangan kedaruratan pandemi COVID-19 pada tahun ini. Sebelum kami menjelaskan secara detail sesuai materi yang diberikan oleh panitia kepada kami, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang latar belakang pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Jadi ini merupakan site lokus pengelolaan lesson learn, pengelolaan donasi filantropi yang akan saya sampaikan. Jadi kes kami, kami ambil bagaimana pengelolaan ini, pengelolaan filantropi pada Rumah Sakit Darurat COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Yang telah dilakukan dalam waktu kurang lebih satu minggu sejak Bapak Presiden mengonstruksikan pendiriannya sebagai dukungan kepada Wisma Atlet, Kemayoran, dan seluruh UGD Rumah Sakit DKI Jakarta yang sejak akhir Juni 2021 mengalami peningkatan BOR di atas 95%. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kes tadinya kami ambil pada sekitar bulan Juli, mulai pada saat itu, satu minggu setelah tadi saya sampaikan bahwa ada instruksi dari Pak Presiden, Menteri Kesehatan, karena Wisma Atlet Kemayoran dan seluruh UGD Rumah Sakit JKR Jakarta itu mengalami peningkatan BOR yang tinggi, 95%. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah deskripsi kondisi perawatan pasien COVID-19 yang terjadi pada akhir Juni sampai dengan minggu pertama bulan Juli 2021 di Jakarta, di mana Bapak Ibu ketahui bahwa saat itu UGD seluruh rumah sakit di wilayah Jakarta tidak mampu lagi menampung lonjakan rujukan pasien COVID-19 meskipun Bapak Menteri Kesehatan telah menginstruksikan agar seluruh rumah sakit mengkonversi 30-40% tempat tidur untuk melayani pasien COVID-19. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hasil analisa data dan informasi pada tanggal 5 Juli 2021, berikut adalah pemetaan kondisi kasus konfirmasi spesimen yang diperiksa angka kematian dan BOR rumah sakit yang meningkat tajam dalam durasi waktu 1-2 minggu. Hal inilah yang mendasarti Bapak Presiden memutuskan bahwa diperlukan peningkatan tempat wisota, isolasi terpadu, terpusat, dan penambahan tempat tidur untuk perawatan pasien dengan kondisi sedang atau berat. Dalam waktu 5 hari kemudian, Asrama Haji Pondok Gede mengalami transformasi menjadi rumah sakit darurat COVID-19 untuk menampung pasien yang tidak dapat diterima di rumah sakit wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta sebagai pendukung Wisma Atlet Kemayoran. Kita lihat bahwa bed pasien dan peralatan monitor di atas, coba lanjut, merupakan gotong royong dari para filantropi yang melakukan donasi dalam waktu cepat. Nah, slide ini, ini merupakan berikut adalah berbagai filantropi yang telah membantu pendirian rumah sakit darurat COVID-19 Asrama Haji Pondok Gede. Ini bisa Bapak Ibu lihat, dengan total donasi sampai dengan saat ini, sampai dengan maaf, posisi 20 Agustus sebanyak kurang lebih 5,69 miliar rupiah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah tata kelola donasi filantropi yang kami terima melalui Satker kami, Pusat Analisis Determinan Kesehatan, yang juga merupakan Ministri Ofis daripada Bapak Menteri Kesehatan. Jadi, saya juga saat ini menjabat selaku Chief Ministri Ofis dari Bapak Menteri Kesehatan. Bisa kita lihat di sini, bagaimana kita bacanya dari kiri, analisis data kebutuhan donasi, yang biru itu, tentunya harus ada itu. Kemudian, tentunya bahwa setelah kita melakukan analisis, ada rekomendasi untuk mendekatkan gap antara supply dengan demand. Kemudian, kami juga melakukan pemetaan daripada stakeholders filantropi. Kami komunikasi terus dengan calon-calon potensial dari filantropi tersebut. Kemudian disepakati usulan kebutuhan donasi filantropi kepada lembaga donor. Dan donor melakukan persetujuan, persetujuan generasi dari lembaga filantropi. Setelah itu terlaksana, tentunya harus ada berita acara serah terima barang donasi filantropi. Kita siapkan itu, dan kita melakukan proses penyerahan barang donasi filantropi kepada Kepala Satker selaku KPA. Itu kepada saya terlebih dahulu selaku KPA daripada Pusat Analisi Determinan Kesehatan. Kemudian ada proses yang berjenjang, di mana kami sebar kepada rumah sakit, kepada rumah sakit darurat COVID-19, Pondok Gede. Di situ ada Kepala Satkernya, dalam hal itu penanggung jawab, yakni Direktur Fasiankes, Kementerian Kesehatan. Tentunya ada penandatanganan berita acara serah terima barang, donasi filantropi, dan diakhiri dengan registrasi donasi kepada Kanwil Hiba, Kementerian Keuangan dan Distribusi. Lanjut. Ini adalah, kami dokumentasikan seluruh proses, kami dokumentasikan intinya. Jadi penerimaan donasi dan penandatanganan berita acara serah terima barang pun kami dokumentasikan. Dan kami sampaikan kepada filantropi bahwa intinya bahwa Bapak-Ibu filantropi itu tidak salah menyerahkan barang, dan kita dapat mengelola dengan baik, dan kita pastikan bahwa donasi tersebut itu digunakan dengan optimal oleh rumah sakit darurat COVID-19, Misma Haji, ataupun kepada siapapun ke Dinas Kesehatan. Itu kita tekankan. Lanjut. Bapak-Ibu yang kami hormati, ini juga prosesnya penerimaan donasi kami dokumentasikan dengan baik. Jadi kami informasikan bahwa kami, walaupun nilai barang tadi ada sekitar 5,69 miliar, kami putuskan bahwa kami tidak mengelola fresh money, uang-uang tunai. Tetapi kami minta agar perencanaan yang kita buat, yang tadi saya sudah sampaikan di awal, itu dibelanjakan oleh pihak filantropi, atau menggunakan pihak ketiga. Jadi kami hanya menerima barangnya saja. Lebih bagus begitu daripada kami harus membeli lagi, kami terima uang fresh money, kami membelikan lagi, itu rantainya akan menimbulkan banyak pertanyaan di situ, dan itu untuk menghindari bahwa tidak ada fraud di situ. Lanjut. Ini juga sama foto dokumentasi, dan semua filantropi yang kami terima donasi, itu kami berikan semacam apresiasi, ini bisa dilihat seperti apa untuk Danon Indonesia, ini dari Pak Menteri Kesehatan, ada plakat untuk menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada filantropi tersebut. Lanjut. Nah, topik ini menjadi penting terkait dengan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik dan good governance guna menjamin sustainabilitas partisipasi daripada civil society dalam ruang lingkup filantropi. Banyak sekali sebenarnya calon-calon filantropi, termasuk yang sudah memberikan dukungan support kepada Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Darurat COVID-19, mengangkat isu ini. Dan ini penting bahwa kami selaku satker penerima, penyalur filantropi tersebut, dukungan tersebut, itu kita pastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi number one. Sehingga kami pastikan banyak pihak yang pengen membantu itu tersalurkan dengan baik melalui kami. Lanjut. Alur akuntabilitas administrasi donasi filantropi, ini juga kami sampaikan dengan baik dasar hukumnya kepada filantropi-filantropi bahwa ada dasar hukum yang mengatur tentang donasi-donasi dari filantropi tersebut. Seperti yang utama adalah dua yang tercantum di slide ini, terkait dengan pedoman tata kelola hibah langsung untuk barang dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 virus disis 2019 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Itu ada pedomannya. Kemudian juga tentang penerimaan penertiban aset dalam rangka pengelolaan barang milik negara BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Secara cepat saya sampaikan, kita baca dari kiri, adanya ketika barang tersebut diserahkan, itu ada bukti perjanjian atau ketersediaan donatur berdonasi kepada BADK, Satker Saya, Satker Kami. Tanda terima dari donatur itu dipindahkan, ditranslate kepada serah terima, berita serah terima donatur kepada kami. Jadi isinya kurang lebih format yang ada, itu dipindahkan ke berita acara tersebut. Kemudian selanjutnya kita lakukan pencatatan BST, donatur ke BADK. Bisa dilihat ini, kita baca dulu, yang horizontal di atas. Kemudian kami yang menerima tersebut, itu memberikan serah terima kepada penanggung jawab pendistribusi. Tadi saya sampaikan, Direktur Fasiankas di Rumah Sakit Wisma Haji Pondok Gede. Maaf dulu. Nah, itu ada formatnya juga, sehingga kita pastikan semua barang yang awalnya itu tersalur ke kami, kami BMN-kan, misalkan kami menerima filantrofi senilai kurang lebih 1 miliar paket tersebut. Itu kami catatkan, kemudian kami pindahkan, ketika kami serahkan kepada Kepala Satker, yang saya maksud tadi, Direktur Fasiankas Kementerian Kesehatan. Sehingga nanti ketika dipindahkan, kami sudah 0 nilainya barang tersebut, barang tersebut, senilai tersebut, pindah ke pendistribusi tersebut. Nah, pencatatkan PST, PADK ke pendistribusi. Pendistribusi ini artinya bahwa Satker yang kami serahkan, jika dalam KL via transfer in transfer out, seperti demikian. Itu tadi prosesnya seperti demikian, yang poin A. Kalau poin B, vertikal langsung ke daerah via pemakaian. Kami juga mendapatkan filantrofi, itu memberikan kepada dinas kesehatan, seperti oximeter, itu mekanisme namanya vertikal langsung ke daerah via pemakaian. Semuanya itu dicatatkan dalam aplikasi persediaan. Maaf, semua yang bersifat barang persediaan, seperti BMHP, bahan medis habis pakai, kemudian APD, itu masuk dalam aplikasi persediaan tersebut. Dan pemutahiran data Hiba jika donasi terus berlanjut, dan mengajukan register Hiba ke Kanwil Hiba, Kementerian Keuangan. Nah, semua barang, apakah dia barang modal, maupun persediaan tersebut, itu akhirnya akan dicatatkan ke aplikasi Saibat namanya untuk laporan keuangan di Kementerian Keuangan. Ada proses pengajuan pengesan Hiba barang jasa surat berharga MTHLBJS, seperti demikian prosesnya. Artinya, kita pastikan dari ASAM-PCR, bahwa barang yang kami terima, itu kita catatkan secara administratif, kemudian pada tahap segera kita pastikan bahwa itu sudah masuk di aplikasi Saibat, jadi tidak ada proses yang berhenti. Kami tidak mau barang tersebut itu ngendap juga di satker kami sebagai penerima langsung yang mengkolinir. Itu pada segera, paling tidak pada akhir tahun yang berjalan, itu semuanya sudah nol di kami, dan barang tersebut tercatat dengan nilai rupiah, itu di satker yang menerima. Di rumah sakit, Wisma Atlet, jika kita menyerahkan ke sana, atau dinas kesehatan, puskesmas jika kita memberikan kepada dinas kesehatan. Lanjut sedikit lagi. Ini alur distribusi donasi filantrofi di lingkungan PADK, satper kami, asal donasi filantrofi, kemudian pengelola kami, atas dasar kebutuhan Fasian Kes COVID-19, distribu store, itu kami sampaikan ke dinas kesehatan, provinsi, kabupaten, kota, kemudian disampaikan tujuan donasi akhir ke tempat isoter, itu kalau dinas kesehatan seperti tempat tidur, kemudian juga oksimeter, ada juga oksigen konsentrator. Untuk rumah sakit, rumah sakit darurat COVID-19, asrama haji, itu tadi saya sudah sampaikan ke Direktorat Fasian Kes, pendistribusinya, tujuan akhirnya itu ada di sana, Wisma haji, kemudian juga barang-barang yang kami terima, alat-alat yang kami terima, BMHP yang kami terima, ada juga melalui pusat krisis kesehatan, kemudian disampaikan ke Puskesmas, RSUD, itu barang-barang yang berupa oksimeter juga dengan oksimeter dan oksigen konsentrator. Jadi kami catatkan seperti ini, kami buat skema, sistem kami pastikan bahwa A sampai Z, itu ketika kami terima senilai uang tersebut, itu nanti akan nol, tetapi kita pastikan itu tercatat di satker akhir tujuan donasi tersebut. Lanjut. Ini terakhir. Baik, mundur lagi. Mundur lagi. Mundur. Satu lagi. Satu lagi sebelumnya. Ada yang lupa saya sampaikan. Bahwa ya, ini. Bahwa ketika, saya ulangi kembali, kami mencatatkan barang yang kami terima dengan nilai rupiah tertentu, kami pastikan bahwa itu ada proses pindah ke pendistribusi, dan juga tercatat di sana bahwa nilai tersebut senilai demikian, di laporan aplikasi Saiba. Jadi kami isi, kemudian ada proses pindah ke sana, sejumlah barang tertentu, nilai tertentu, dengan tidak ada meninggalkan satupun alat, atau rupiah, nilai rupiah yang tertinggal di satper kami. Saya pikir cukup itu dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah menonton!